Terima kasih Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sayyidina maulana Muhammadin Waala alihi wa sahbihi Wa man tabi'ahudahu ila yaumil qiyamah Amma ba'du Yang saya muliakan dan saya hormati Kita doakan Semoga beliau Juga selalu dipanjangkan umur oleh Allah SWT Yaitu Khadimul Ma'had Al-Mukarram Bapak Kiai Haji Zubair Muntasar Mata'anallah bitu lihayati Wa nafa'ana bi'ulumi Para keluarga dari Al-Mukarram guru kita Yang Pada hari ini Sebagian Ada di samping kanan Dan kiri saya Bapak Kiai Haji Patkhur Rozi Bapak Kiai Haji Hashim Bapak Kiai Haji Ahmad Kulluhum Abna' al-Mukarram Asyih Zubair Muntasar Kita doakan Mudah-mudahan beliau-beliau ini Dan semua Asatih dan ustazat kalian Para guru dan masyayih kalian Semoga Disehatkan Diafiatkan Diistiqomahkan Dipanjangkan umur Untuk bisa terus menerus Membina kalian Syekh Abdullah Zubair Silahkan Wa'alaikumussalam Wa'alaikumussalam Assalamualaikumussalam Tadi agak Miring kesini sedikit Karena ada dua disini Satu disini Kalau sekarang sudah seimbang Ada dua di kanan Dua di kiri Laki-laki semua Alhamdulillah Para Hayatul Tadris Para guru Para asatid Yang semuanya saya muliakan Ada juga sahabat saya disini Al-Mukarram Al-Mukarram Bapak Kiyah Haji Haqi Beliau ini keluarga dari Bangil Alumni Al-Azhar Ini beliau Coba berdiri Ustaz Haqi Beliau sahabat saya Dulu Junior Adik kelas saya di Al-Azhar Dulu Ada juga Rombongan saya Sahabat-sahabat dari Lombok Yang juga hadir Ada Bapak Nasib Dan Bapak Febri Dan yang paling Banyak Kita doakan semua Saya Orang tua kalian Guru-guru kalian Supaya mendapatkan Ilmu yang Barakah Yaitu para Santri dan Santriwati Antum semuanya Fatahallahu Alaikum Futuhal Arifun Razakakum Uluman Nafi'atan Mubarakatan Ja'alakum Nafi'in Wamuntafi'in Bi'ulumikum Semoga Anak-anakku semua Para Santri Nurul Khalil Diberikan ilmu yang Barakah Dan Diberi kekuatan Untuk mengamalkan ilmu Dan memberikan Kemanfaatan Untuk diri sendiri Dan juga Untuk semua Orang-orang yang Lahum Hukukun Alaikum Yang punya hak-hak Atas kalian Orang tua kalian Saudara-saudara kalian Dan masyarakat Dan seluruh Bangsa Indonesia Kalau anak-anakku Perhatikan di dalam Doa Yang diajarkan oleh Para masyarakat Para masyarakat kita Untuk kita kirimkan Suratul Fatihah Man lahum hakkun Minal hukuk Ya'alaina Yaitu siapapun Yang punya hak di atas kami Yang punya hak di atas kita Itu orang tua Ada guru Ada sahabat Ada saudara-saudara kita Dan kalau kita lihat Dalam konteks Bahwa kita Anak-anakku semua ini Adalah bagian Dari satu bangsa Yang besar Yaitu bangsa Indonesia Maka yang termasuk Min ashabil hukuk Alaina Yaitu Al muatinun Yaitu semua Bangsa Indonesia Kita nawaitukan Apa yang anak-anakku Semua sekarang Pelajari Mudah-mudahan Bermanfaat Untuk seluruh bangsa Indonesia Amin Amin Maka yang Dapat hadir di tengah-tengah kalian Dapat melihat wajah-wajah kalian Yang gagah-gagah Sehat-sehat Para tulabullah ilma samen Kalian yang kata Rasulullah s.a.w Setiap kali dia bergerak Keluar dari rumahnya Yaltamisuh Dia mencari ilmu Maka dihukumkan di dalam Islam oleh Rasulullah s.a.w dalam pandangan Allah siapa saja keluar dari rumahnya siapa saja yang keluar dari rumahnya untuk menuntut ilmu maka dia dihukumkan sampai kembali jadi kalian-kalian ini mujahid kalian-kalian ini pejuang dan di dalam Islam yang namanya berjuang ada kaedahnya وَالَّذِينَ جَهَدُوا فِينا perjuangan itu fina fina itu lillah billah ilallah kita berjuang itu betul-betul bergeraknya adalah karena lillahi ta'ala kemudian dengan tujuan untuk memuliakan agama Allah untuk memuliakan nilai-nilai yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan untuk menciarkan nilai-nilai kebaikan kalau kita berjuang seperti itu fisa bilillah kita berjuang menjadi mujahid dengan kesungguhan dengan keikhlasan saya yakin anak-anakku semua ikhlas disini ya ikhlas akhlas tumun niyah akhlas tumun niyah sadat tumun niyah kata Imam Suyuti semua pekerjaan-pekerjaan yang baik tangga pertamanya kalau diibaratkan seperti menapaki anak tangga maka tangga pertama dari perbuatan yang baik itu namanya astas didu finniyah atas didu finniyah meluruskan niat kita nah saya senang pada hari ini bisa melihat wajah-wajah kalian anak-anakku dan pada wajah-wajah kalian ini insyaallah saya juga melihat masa depan Indonesia yang cemerlang insyaallah kenapa anak-anakku saya optimis karena urut-urutan yang kalian diajarkan di pondok pesantren itulah urut-urutan yang sebenarnya di pondok pesantren kita diajarkan adab al-adabu qabla al-ilmi al-adabu fawqa al-ilmi al-adab fawqa al-ilmi diajarkan ketindihan tidak hanya sekedar tahu tetapi juga bisa beradab dengan baik tidak hanya jam'ul maklumat tetapi juga atayush al-qiyam tidak hanya jam'ul maklumat solat wajib puasa wajib pada bulan ramadhan paham rukun iman rukun islam ilmu-ilmu agama tetapi juga ta'ayush tidak hanya al-aisu al-alqiyam tetapi ta'ayush al-alqiyam hidup bersama dalam suatu nilai yang baik dan inilah yang diperlukan oleh bangsa kita anak-anakku semua orang-orang yang beradab dan orang-orang yang berilmu karena itu tadi saya saksikan anak-anakku menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya masya'allah tabarakallah suaranya mantap terang dan tegas itu menunjukkan bahwa benteng NKRI itu adanya di pondok-pondok pesantren santri-santri kalian-kalian inilah kenapa demikian coba kita hayati apa yang tadi kita nyanyikan bangunlah jiwanya bangunlah badannya yang diminta untuk dihidupkan bagi anak-anak bangsa itu jiwanya apa itu jiwa di dalam jiwa itu ada akhlak di dalam jiwa itu ada iman di dalam jiwa itu ada keyakinan di dalam jiwa itu ada persahabatan persaudaraan barulah bangunlah badannya nah di pondok pesantren urut-urutannya benar jiwanya badannya adabnya ilmunya akhlaknya pengetahuannya karena itu anak-anakku saya minta anak-anakku semua benar-benar manfaatkan keberadaan kalian di tempat ini karena tidak ada waktu yang berulang walaupun nama hari itu dalam satu minggu berulang tapi tidak ada hari ahad yang sama dengan hari ahad yang lain kita diajarkan oleh para ulama kita bahwa waktu itu yang namanya waktu itu yang namanya waktu itu adalah seperti berjana dari peristiwa ini seperti gelas al-ahad peristiwa-peristiwa yang dilakukan oleh manusia ibarat seperti air ini jadi walaupun hari ini namanya hari ahad tapi beda dengan hari ahad yang dulu yang kemarin satu minggu dan juga akan beda dengan hari ahad yang akan datang karena peristiwa yang terjadi itu pasti beda hari ahad ini kalian ada bersama saya hari ahad yang kemarin beda yang terjadi dengan kalian maka nama hari boleh berulang lakin al-wakta la-yata-karor waktu itu hanya sekali kita dapatkan harinya boleh berulang bahkan kalau dilihat dari hari siang dan malam itu ada al-laylu wan-nahar cuma dua namanya siang malam saya tanya anak-anakku sama yang namanya siang hari ini dengan siang yang kemarin sama atau tidak tidak sama kenapa karena yang kita lakukan pada siang hari ini beda dengan yang kita lakukan pada siang kemarin dan juga akan beda dengan siang yang besok maka nama al-asma' ta'ud wal-musamayat la-ta'ud nama itu bisa kembali 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 hari ahad sekarang minggu depan ahad besoknya ahad hari ini siang besok siang lusa siang lakin al-musamayat la-ta'ud tapi isinya tidak kembali maka anak-anakku saya pesan manfaatkan keberadaan keberadaan di tempat ini sebagai penuntut ilmu saat ini dengan sebaik-baiknya gunakan waktu itu dengan sebaik-baiknya untuk belajar adab untuk belajar ilmu para santri Nurul Khalil yang saya muliakan tidak ada agama atau kitab suci yang memuliakan ilmu seperti halnya Al-Quranul Karim Al-Quranul Karim apa firman yang pertama turun bunyinya apa anak-anakku ikra' bismi rabbikal ladhi khalaqal insana min alam ikra' warabbukal akra' alladhi allama bilqalam allama insana malam ya'lam ada lima ayat anak-anakku saya ajak kalian semua sekarang memperhatikan lima ayat ini pertama saya tanya di dalam ayat ini ada berapa ada ada berapa ayat tadi lima ada lima ayat ada berapa kata yang diambil dari kiroah coba dalam lima ayat ada berapa kata yang diambil dari kiroah kan masdar itu adalah aslul kalimah dari masdar itu bisa dipikir fi ilmadi mudare amr yang berasal dari masdar al-kiroah disini ada berapa kata coba pikirkan ada di situ dari kiroah ada apa itu fi il-amr iqra bacalah ayat pertama ada satu ayat ketiga jadi dari kata kiroah itu ada dua dua kali dalam lima ayat itu dua kali Allah sebut ikro pada ayat pertama dan ikro pada ayat ke tiga ini pegang satu yang kedua ada berapa kata di dalam lima ayat ini yang berasal dari masdar ilm coba ada fi ilmadi dari ilm al-lama kan al-lama itu segar taksir ya kan fa'ala yufa'ilu taf'ilan li taksir tapi asalnya adalah dari ilman alima mengetahui al-lama mengajarkan dari alima dari ilm itu ada fi ilmadi al-lama kemudian ada fi ilmu dhorek gak ada malam ya'lam ya'lam fi ilmu dhorek dari alima masdarnya juga sama yaitu ilm bahkan al-lama berapa kali disebut ada dua al-lama disebut dua kali ya'lam disebut sekali tiga-tiga fi il ini berasal dari ilm di awal tadi kita sudah tahu ada dua kali kata ikhro' yang berasal dari kiro'ah jadi yang dari kiro'ah dua kali dari ilmu berapa tiga kali apakah sudah selesai sampai disitu hal yang terkait dengan ilmu yang disebutkan di dalam lima ayat ternyata 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 tidak hanya itu ikhro' bismi rabbika alladhi khalaq halakal insana min alaq ikhro' rabbukal akhram alladhi allama bilqalam allamal insana ma'lam ya'lam ada gak yang disebut selain itu alat untuk menuntut ilmu itu disebut gak disitu disebut gak apa itu yang disebut alqalam alqalam artinya pena jadi apa yang dapat kita ambil anak-anakku dari lima ayat yang turun di awal diwahyukannya alquran itu ada enam kata ada enam kata yang terkait dengan menuntut ilmu mulai dari membaca mulai dari mengajarkan kemudian mengetahui dan pengetahuan itu salah satu diantara jalannya yaitu dengan pena ditulis dengan pena alat menulis inilah kata ulama anak-anakku yang menunjukkan bahwa Islam itu luar biasa terhadap ilmu sampai lima ayat itu isinya enam hal yang terkait dengan ilmu yang terkait dengan sang pencipta ada berapa kali disebut disitu lima kali disebut yang terkait dengan sang pencipta tapi yang disebut yang terkait dengan ilmu itu enam kali jadi anak-anakku penuntut ilmu itu adalah orang yang mengerjakan sesuatu yang sangat mulia tidak ada yang setahu saya ajaran yang bahkan istilahnya tidak hanya para orang tua tidak hanya bahkan manusia bahkan seluruh alam raya ini berdoa untuk mereka berdoa untuk penuntut ilmu selain apa yang kita baca di dalam Islam sampai-sampai malaikat yang memiliki kemuliaan keistimewaan itu adalah bentuk izharon littawadu sampai malaikat yang hebat yang istimewa kata Rasul itu sampai meletakkan sayapnya karena hormatnya kepada penuntut ilmu jadi malaikat itu hormat kepada kalian anak-anakku malaikat itu memuliakan kalian bahkan disebutkan yastagfir lahum sampai beristighfar kepada orang-orang yang menuntut ilmu itu semua yang ada sampai hatal hitam sampai ikan-ikan yang ada di tengah laut itu beristighfar untuk kalian ya Allah hebat sekali penuntut ilmu itu bangga jadi penuntut ilmu Alhamdulillah karena itu anak-anakku selama kalian menjadi penuntut ilmu itulah kun ibna waktik apa arti ibnu waktik itu ibnu wakt dalam istilah tasawuf ibnu wakt itu adalah orang yang saat yang sedang dia alami itu adalah sesuatu yang paling berharga tidak usah anak-anakku melihat atau terlalu memikirkan nanti mau jadi apa Allah yang akan meletakkan kalian di tempat yang paling pas dengan kalian nanti dulu pada saat saya menuntut ilmu di pondok pesantren di lombok darud nah datain namanya nah datul waton tidak pernah terbayang bahwa dengan ilmu di pondok pesantren itu kemudian saya diamanahkan sebagai gubernur misalnya sebagai anggota parlemen misalnya dan banyak banyak hal-hal yang lain amanah-amanah yang Allah berikan tidak pernah tergambar jadi masa depan itu kita serahkan kepada Allah jangan dihabiskan memikirkan untuk apa atau saya seperti apa nanti kun ibna waktik jadilah orang yang hidup dengan saat ini maknanya apa tuqaddir kulla thaniatin min hayatik setiap detik dari saat ini anak-anakku itu hargai dengan sesungguh-sungguhnya gunakan untuk belajar tulis besar-besar kun ibna waktika jadilah anak dari masa waktu yang saat ini kita miliki nanti Allah subhanahu wa ta'ala yudabbirul mustakbal masa depan dan segala macam itu Allah akan atur tapi selama kalian mengikuti proses-proses yang ada dengan baik maka kata istilah orang hasil itu tidak akan mengkhianati proses kalau kata para ulama dulu bidayat tukar nihayat tukar jadi proses itu akan menentukan hasil itu nanti otomatis saja kalau kalian disini menempa diri dengan cara-cara yang baik dengan mengikuti apa yang dipesankan oleh para astahatif para masyaih taat taat dan mengikuti nasihat-nasihat insyaAllah kalian akan menjadi ulama-ulama besar kalian akan menjadi pejuang-pejuang islam kalian akan menjadi pemimpin-pemimpin indonesia insyaAllah sekarang anak-anakku para santri dan santriwati para santri yang saya muliakan dan saya cintai kita di indonesia ini jumlahnya warga indonesia itu lebih dari 267 juta kalau dari jumlah penduduk kita indonesia ini adalah negara keempat terbesar di dunia setelah China India dan Amerika jadi yang lain-lain itu lebih sedikit penduduknya min haithu ti'adadus sukan kita yang keempat terbesar 267 dari sisi jumlah muslim di suatu negara maka jumlah umat islam di indonesia adalah umat islam yang terbanyak dari seluruh dunia Alhamdulillah Allah subhanahu wa ta'ala tidaklah mentakdirkan sesuatu itu batilah tidaklah mentakdirkan sesuatu itu tanpa sebab kenapa Allah subhanahu wa ta'ala ciptakan di indonesia ini umat islamnya paling banyak salah satu menurut saya yang menjadi tugas kita kalau Allah memberikan kekuatan islam yang luar biasa di indonesia ini adalah harapan supaya umat islam indonesia ini menjadi pemimpin bagi umat islam yang lain kalau bicara tentang kepemimpinan maka disitu ada kafa'ah ada mu'ahalat ada syarat-syaratnya dan semua para ulama mengatakan bahwa syarat kepemimpinan dalam makna yang luas itu adalah al-ilmu pengetahuan kalau kita punya pengetahuan selamat insyaallah kalau tidak punya pengetahuan bisa salah walaupun kita punya semangat maka kata ulama islam itu diperjuangkan tidak cukup dengan keikhlasan tapi juga dengan ilmu ikhlas tapi tidak ada ilmu bisa salah bisa salah apalagi kalau berhawa nafsu dan tidak punya ilmu ikhlas saja tapi tidak ada ilmu bisa salah minimal bisa membawa mudarat di dunia kan kita baca kisah dalam hadis soheh orang jahat yang membunuh 99 orang lalu kemudian timbul penyesalan dan dia mutobat lalu dia datangi seorang abid zahid orang yang ikhlasnya sudah hebat ahli ibadah tapi dia tidak punya ilmu ahli ibadah begitu didatangi oleh orang yang mutobat nanya hal liya min taubah bapak sheikh ahli zikir saya mutanya saya ini sudah bunuh 99 orang saya mutobat kira-kira tobat saya diterima itu enggak sheikh itu yang memang ikhlas ahli ibadah tapi dia tidak punya ilmunya yang cukup ilmu dakwahnya dia kurang pengetahuan tentang rahmat Allah pun rupanya dia kurang apa katanya berat pak bapak itu sudah terlalu banyak dosanya 99 orang bunuh satu orang saja sudah tidak terhitung dosanya apalagi 99 nah yang namanya preman atau orang jahat dibikin putus asa seperti itu akhirnya apa katanya sekalian lah bikin jadi seratus saja bikin jadi seratus selesai lah ustad itu selesai saya mutobat tapi kata bapak ini saya gak bisa tobat ya sayang lah 99 ini sekalian selesai innalillahi berujud innalillahi ikhlas ahli ibadah namanya Allah cinta namanya bisikan hati resah orang itu seratus dia sudah bunuh dia cari orang yang menurut dia itu bisa memberitahu memberi harapan datanglah dia kepada seorang alim yang pertama tadi adalah abid yang kedua ini adalah alim pak syekh saya bunuh seratus orang masih diterima gak tobat saya oleh Allah kata orang alim itu memangnya siapa yang membatasi rahmat Allah itu memangnya siapa yang bisa menghalangi Allah memberikan taubat kepada hambanya siapa yang bisa menghalang kalau engkau benar-benar taubat pasti taubatmu diterima dan agar taubatmu itu betul-betul bisa sampai pada tujuannya tempuhlah prosesnya salah satu proses yang pertama tinggalkan tempatmu yang sekarang karena tempatmu yang sekarang ini sudah terlalu banyak dosa kamu buat disitu kalau tengok kanan ingat sama yang pernah dibunuh tengok kiri ingat yang dibunuh tengok depan tengok belakang ingat sama maksiat-maksiat terus pindahlah ke tempat yang lain tempat yang baru hijrah ke tempat yang lain sehingga kamu bisa membangun kehidupan yang baik dalam keadaan sudah ikhlas dalam keadaan lapang dan dalam keadaan taubat taubatan naswah kan kita baca dalam hadis jalan-jalan-jalan kemudian tiba-tiba di tengah jalan meninggal lalu malaikat rahmat dan malaikat azab ribut memperbutkan orang ini kata malaikat azab ini bagian saya karena dia belum beramal soleh apapun belum baru jalan baru mau pindah solat belum apalagi sedekah apalagi yang lain-lain belum ada amalnya dosanya sudah jelas seratus dia bunuh seratus dia bunuh kata malaikat rahmat onda ini bagian saya karena dia sudah berikrar untuk taubat dan dia sudah melangkahkan kakinya maka kemudian diwahyukan kepada malaikat kata putusnya adalah ukur mana jarak yang lebih dekat tempat dia meninggal apakah dia lebih dekat ke desa asalnya atau lebih dekat ke desa tujuannya diukur ternyata lebih dekat dalam ibarat hadis itu gambarannya satu jengkal dia lebih dekat kepada desa tujuat maka dihukumkan dia menjadi bagian dari malaikat ruhmah masuk ke dalam syurga alhamdulillah alhamdulillah kalian sudah pernah sholat gak udah pernah sholat gak kakinya itu sudah melangkah ke masjid gak pernah melangkah gak pernah menghitung gak berapa langkah setiap kali ke masjid ada seratus gak dari mulai kecil dulu ada seribu langkah gak salat berapa masya Allah kalau Allah subhanahu wa ta'ala sudah memberikan kalian seperti itu anak-anakku apa lagi yang kalian khawatirkan kalau rahmat Allah diberikan kepada orang yang baru melangkah belum pernah sholat belum pernah berbuat baik tapi ada keinginan sudah dapat rahmat Allah karena dia kesungguhan maka apalagi santri-santri nurul khalil yang sudah rajin ibadahnya insyaallah kalian semua dan mudah-mudahan kita semua mendapat rahmat Allah subhanahu wa ta'ala maka yang ingin saya sampaikan kepada anak-anakku adalah bangun optimisme kalau orang yang seperti itu saja Allah sayangi apalagi kita begitu cara kita berfikir taglibur roja alal khuf mari kita bangun optimisme insyaallah Allah subhanahu wa ta'ala akan membantu saya Allah subhanahu wa ta'ala akan berikan kekuatan kepada saya ada dalam Al-Quran anak-anakku Allah menyampaikan tentang sifat-sifat orang beriman yang isinya adalah bahwa orang beriman itu adalah orang-orang yang pesimis ada tidak? tidak ada yang ada itu yang ada itu jadi orang yang beriman itu anak-anakku termasuk para santri-santri waktu kalian ini baca di dalam Al-Quran orang-orang beriman itu seperti ada di suratul fatah itu bahwa sifatnya selalu berharap rahmat Allah kemudian di dalam ayat yang lain mereka selalu punya harapan baik terhadap masa depan selalu harapannya kepada Allah harapan yang baik akan dikasih nikmat akan diberi kemudahan akan diberi kebaikan itu yang namanya santri harus punya at-tafa at-tafa karena Rasulullah s.a.w. yuhibbul fa'lal hasan nabi itu orang yang optimis jadi jangan ada anak-anakku gagal satu dua kejadian anak-anakku misalnya agak sulit membaca kitab kitab-kitab baca fikih misalnya atau belajar satu dua ilmu lalu putus asa tidak boleh ingat bagaimana Rasul kita yuhibbul fa'lal hasan selalu optimis melihat segala sesuatu maka hal-hal yang kurang baik itu biasanya dirubah menjadi yang lebih baik maka banyak sahabat-sahabat Rasul ada nama sahabat Rasul dulu Harp tahu Harp artinya apa Harp Harp perang diganti oleh Rasulullah menjadi salim damai karena kalau nama kita itu hawanya sudah panas nanti kebawa itu sebabnya dalam Islam itu nama itu menentukan penting maka orang tua kita kasih nama kita nama yang baik bahkan nama yang baik pun banyak kalau kita lihat orang tua orang tua kita masyayih kita begitu naik haji pada saat ibadah haji diganti dengan nama yang lebih baik lagi untuk apa untuk membangun optimisme jadi antum kalian anak-anakku di Nurul Khalil bangunlah At-Tafa'ul optimis optimis jadi jangan putus asa ingat kisah Nabi Yusuf alaihissalam ingat kisah Nabi Yusuf alaihissalam apa pesan Nabi Ya'qub kepada saudara-saudara Nabi Yusuf la ta'i'asu mirrawhillah innahu la yai'asu mirrawhillah illal qawmul kafirun jadi kalaupun sekarang ranking 50 ada yang ranking 50 disini ranking 20 ranking 15 tidak usah putus asa tidak usah putus asa selama pegang adab ada ketekunan ada optimisme Allah atur nanti bahkan ada keadaan dan saya pernah lihat itu ada di tempat saya dulu menuntut ilmu ada yang pintar tapi tidak punya adab dia ranking ranking 1 di ma'ahat namanya ma'ahat darul quran wal hadith al majidiyat syafi'i'ah dia ranking 1 tapi adabnya kurang sekarang apa yang terjadi tidak diterima oleh masyarakat tidak diterima ilmunya banyak tapi adabnya melompong tidak diterima oleh masyarakat nah anak-anakku jadi ikuti anak tangga itu yang sekarang harus kalian injak injaklah dengan sepenuh hati maksudnya tempuh nih sekarang ini antum tulabul ma'ahat dari apa aliyah ya aliyah apa sanawiyah nih aliyah sanawiyah tempuh tempuh anak tangga kita itu injak jangan anak tangga orang kita injak jadi kalau kalau sedang sanawiyah ya sanawiyah jangan gaya-gaya seperti aliyah kalau masih tidak iya tidak iya jangan gaya-gaya seperti sanawiyah dan kalau murid ya murid jangan berlagak seperti guru walaupun kalian merasa sudah mengerti apa yang disampaikan oleh ustaz tetap ta'zim itu namanya menginjak anak tangga yang memang bagian kita tempuh itu satu tempuh prosesnya tempuh prosesnya yang kedua bangun optimisme karena rasulullah s.a.w. yuhibbul fa'lal hasan anak-anakku para santri yang saya banggakan dari kisah orang yang taubat tadi tergambar betapa pentingnya pengetahuan ilmu dan ilmu itu tidak boleh setengah-setengah ini yang ketiga yang saya ingin ingatkan belajarlah tentang sesuatu itu seutuhnya jangan sekadarnya ada orang yang dilihat oleh rasulullah s.a.w. dia lagi doa Allahumma 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 adakhilil jannah in syita ya Allah masukkan saya ke dalam syurga kalau engkau berkehendak ya Allah rahmati saya kalau engkau berkehendak ditegur oleh rasul s.a.w. jangan pakai kalau engkau berkehendak kalau engkau berdoa doa doa dalam keadaan yakin bahwa Allah akan memenuhi doa kita kabul karena keyakinan itu menjadi kendaraan mengantar doa kita ibaratnya dia seperti apa apa kendaraan yang paling cepat sekarang roket roket atau kalau mobil apa itu mobil oh coba di madura saja tahu Ferrari tenang saja nanti nurul khalil santri-santrinya akan bisa membuat kendaraan yang lebih cepat dari Ferrari insya Allah insya Allah selama hukum-hukumnya kita paham insya Allah para ahli-ahli ilmu pengetahuan Islam dulu kayak apa hebat mereka bagaimana mereka bisa meneliti bahkan pada saat saat yang sangat minim kalau sekarang kan gampang coba kita mau tahu arah Qiblat bagaimana caranya sekarang bagaimana caranya pakai HP lalu di HP itu kita buka aplikasi Qiblat muter dia itu lalu kalau Indonesia 194 derajat teng ah tahu kita tapi coba kita bayangkan dulu bagaimana ulama kita ahli-ahli falak kita itu bagaimana mereka menentukan arah Qiblat bagaimana mereka melakukan hitungan-hitungan yang tidak tergambar alatnya tidak ada mereka yang buat sendiri santri-santri zaman dulu itu maka kalau nanti lahir kendaraan yang lebih cepat dari Ferrari disini saya tidak heran insya Allah nah kata Rasul doa itu kendaraan doa itu akan sampai dengan kendaraannya kendaraan yang tercepat yang menyampaikan doa namanya keyakinan jadi tanamkan keyakinan kesungguhan keutuhan ada juga didengar sahabat yang ya Allah masukkan saya ke dalam syurga walaupun di emper-emper ya Allah ya paling tidak emper-emper syurga apa kata Rasul kalau minta jangan tanggung-tanggung kalau minta syurga minta dapatnya itu firdaus syurga yang paling tinggi itulah bentuk kesungguhan keutuhan jadi kalau berdoa penuh keyakinan kalau meminta syurga minta yang terbaik kalau belajar belajar dengan penuh kesungguhan tuntaskan kadang-kadang kadang-kadang ada yang aneh hari-hari sekarang ini anak-anakku sekalian sekarang kebetulan kan ada banyak masyaih-masyaih datang ke Indonesia masyaih datang ke Indonesia terus karena masyaih ini orang-orang alim banyak sanat-sanatnya lalu kemudian diminta sanatnya datang yang minta diijazahkan ijazah riwayat riwayatan wadhiruayatan ijazah amma ijazah khossoh bahkan maktubah minta ijazah tapi gak mau baca kitabnya mintanya ijazah tapi gak mau baca kitab mintanya ijazah tapi gak pernah baca kitabnya syekh ijazahkan saya tafsir jalan lain tapi ditanya apa itu tafsir jalan lain wallahu'alam bishawab bukan begitu yang namanya ijazah itu adalah al-khutwatul akhirah ibadah dia khatam ya apa khatam itu stempel jadi ijazah itu stempel yang namanya stempel itu bukan di halaman pertama di halaman terakhir kalau orang menulis kitab itu dan terus itulah halaman terakhir ijazah itu halaman terakhir bagi orang yang menempuh jalurnya jadi anak-anakku tempuh jalur itu jangan jalan pintas sekarang ini ada penyakit penyakit namanya penyakit instan mie apa yang paling enak mie goreng mie goreng mie instan mie goreng itu mie instan juga mie instan kenapa dikatakan instan tiga menit jadi dia benar tidak enak tidak enak tidak makanan boleh instan tapi ilmu agama tidak boleh instan cari ijazah di mana-mana tapi kitab yang diijazahkan itu tidak ada di rumahnya dia punya stampelnya saja tapi kitab yang mau di stampel itu tidak ada bawa stampel kemana-mana lama-lama kening orang yang di stampel itu ibaratnya bukan begitu yang namanya sanat ijazah itu ta'allum innamal ilmu bit ta'allum mahuwa ta'allum kalau kita belajar sorof at-tafa'ul apa li'ifadati at-taqalluf yang segat at-tafa'ul itu berarti ta'alluf apa arti ta'alluf usaha apa arti ta'alluf keringetan apa arti ta'alluf bangun malam sholat mutolah itu ta'alluf bukan dikatakan ta'allum kalau orang malam-malamnya tidak ada diisi dengan mutolah bukan dikatakan ta'allum kalau duhanya tahajudnya bolong-bolong untuk tolibul ilmu apa kata ilmu apa kata ilmu apa kata ilmu kata ilmu kasih saya semua waktumu maka saya akan berikan kamu hanya sebagian kecil saja dari diriku itu semua waktu kita bagaimana kalau yang kita kasih ke ilmu itu hanya sekedar-kedar sedikit-sedikit apa yang ilmu kasih kita ada tidak ada maka yang ketiga saya pesan kepada anak-anakku adalah ada kesungguhan karena Islam itu mencintai kesungguhan insyaallah kalau kita lihat bagaimana kesungguhan Imam Bukhari di dalam mencari hadis Rasulullah s.a.w bagaimana Imam Malib di dalam belajar dan mengajarkan majlis hadisnya di Madinah bagaimana Imam Syafi'i keluar masuk dari satu negeri ke negeri lain pergi ke Irak habis itu ke Mesir ke Irak lagi ke Mesir lagi keliling untuk cari ilmu ya Allah itulah yang namanya innama'lilmu bitta'allum ada kesungguhan kalau tidak utuh atau setengah-setengah bisa bahaya jangankan kita bahkan dulu saja pada zaman sahabat pada zaman sahabat saja bisa salah kalau tidak paham ilmu secara utuh tahu ayatnya tapi tidak paham tentang konteks maknanya ada ayat salah paham ayat ini apa akibatnya ada sahabat dia minum hamer mabuk dibawa ke Sidina Umar sahabat pada masa Sidina Umar dibawa ke Sidina Umar begitu diadili oleh Sidina Umar hey kenapa kamu minum minuman keras kan harap tidak boleh kata sahabat itu wah tidak apa-apa saya minum kan ada ayatnya ada tidak ada dosa bagi orang yang beriman dan beramal soleh untuk mereka makan apa saja dan minum apa saja tuh ayatnya kaget Sidina Umar katanya di dalam riwayat sampai Sidina Umar diem ya benar ya ada ayat itu untung ada Sidina Abdullah Ibn Abbas ada Sidina Abdullah Abbas disitu jadi kalau misalnya saya Sidina Umar ini siapa namanya ini Abdul Aziz Abdul Aziz dipanggil karena minum minuman keras begitu saya adili dikeluarkan ayat sama Abdul Aziz saya bingung benar juga Abdul Aziz ini untung ada Sheikh Abdullah untung ada Sheikh Abdullah ini dia Abdullah Ibn Abbas dijawab sama Sheikh Abdullah Ibn Abbas maaf Sidina Umar ini saya jelaskan Pak kira-kira gitu Abdul Aziz ayat yang engkau baca itu bukan seperti itu tujuannya ayat itu adalah menjawab pertanyaan dari sebagian sahabat kepada Rasul pertanyaannya begini Ya Rasulullah sekarang ini kan Khomer haram padahal orang tua kami itu sampai meninggal mereka masih minum Hamar karena meninggalnya itu sebelum turun ayat yang mengharamkan Hamar maka bagaimana hukumnya keluarga kami bapak kami kakek kami yang masuk Islam yang muslim tapi dia meninggal sebelum turun ayat yang mengharamkan mereka sampai mati meninggal sampai meninggal itu masih minum karena memang belum turun ayat yang mengharamkan kan ayat Hamar itu bertahap anak-anakku bukan kita baca mulai dari kemudian setelah itu yang kedua ada sahabat-sahabat yang meninggal sebelum turun ayat yang mengharamkan maka bertanya anak-anaknya teman-temannya ya Rasulullah bagaimana mereka meninggal beriman beramal soleh tapi masih minum karena belum ada pengharam turunlah ayat ini untuk menjawab itu jadi Abdul Aziz ayatnya untuk itu bukan untuk minum sekarang dijelaskan oleh Abdullah Ibn Abbas baru kata Sini Abdul Ibn Umar Alhamdulillah yang telah memberikan taufik kepada saya yang diberikan kesempatan untuk bersama dengan Abdullah Ibn Abbas untung bahasa kita untung ada Abdullah Ibn Abbas sehingga bisa menjelaskan apa artinya anak-anakku para santri tidak utuh memahami ilmu itu bisa membuat salah paham jadi kalau kita belajar sungguh-sungguh dan harus tuntas harus tuntas belajar misalnya tentang Toharoh Babut Toharoh Bab tentang kesucian belajar belajar berhenti dia stop hanya di Bab Toharoh Hissyah Bab tentang kesucian lahir yaitu dengan berwuduk dengan mandi mandi hadas dengan istinjak setelah itu dia berhenti lalu dia pikir bahwa dalam Islam itu hanya itu saja yang terkait dengan Toharoh dia tidak masuk ke dalam Bab yang lain kalau kata Imam Abdul Wahab As-Sya'roni ada yang namanya Toharotul Iman jadi selain badan kita ini kita terlalu berusaha untuk bersihkan iman kita itu juga harus berusaha kita bersihkan apa cara untuk Toharotul Iman kata Imam Abdul Wahab As-Sya'roni kalau membersihkan jasad itu dengan wuduk dengan mandi besar dengan cara-cara yang diajarkan di dalam kitab Toharoh kalau Toharotul Iman itu ada dua hal kata beliau pertama At-Tawbah dan yang kedua Islahut Tu'bah Cara Toharotul Iman itu ada dua At-Tawbah Wa Islahut Tu'bah Taubah itu Taubat Islahut Tu'bah itu perbaiki apa yang kita makan yang masuk ke badan kita ini harus yang halalan Taibah itu namanya Islahut Tu'bah jadi kalau kita hanya paham Toharoh dari sisi wuduk dari sisi membasuh muka dari sisi mandi wajib tidak hanya itu dalam Islam juga diajarkan Toharoh supaya jiwa kita bersih bagaimana caranya supaya iman kita bersih bagaimana caranya Taubat dan yang kedua Islahut Tu'bah itu kata Imam Abdul Wahab jadi bertawabat dan makan yang halalan Taibah jangan makan yang punya Ustad barang milik Ustad diambil tidak minta izin itu susah harus minta halal dari Ustad tidak bisa hilang dengan seratus kali berhudu atau siapa yang bukan hak kita kita ambil tidak bisa dibersihkan kecuali dengan diikhlaskan Islahut Tu'bah ini penting nah ini tiga hal anak-anakku yang saya dapat sampaikan kepada anak-anakku dalam rangka menghargai kalian sekarang sedang berada visabilillah menjadi pejuang-pejuang dan sedang menuntut sesuatu yang paling berharga lalu apa hubungannya anak-anakku apa hubungannya antara kalau kita lihat menuntut ilmu agama dengan wawasan kebangsaan dengan Indonesia kita oh hubungannya kuat Indonesia ini adalah bagian dari karunia Allah dia akan makmur dan berkah kalau dia dibangun dengan nilai-nilai yang baik dan sumber dari kebaikan itu yang paling utama adalah pada ilmu-ilmu agama dan pada tuntunan-tuntunan agama itu sebabnya prinsip yang disebut dengan dasar atau ya dasar negara kita itu disebut Pancasila sila pertamanya ketuhanan yang maha esa jadi kalau kata ahli ibarat kalau bahasa ulama dia seperti mizullah dialah yang menjadi payung dari empat sila yang berikutnya begitu ketuhanan yang maha esa ini hilang maka isi dari kemanusiaan yang adil dan beradab itu juga akan hilang karena ukuran keadaban dan kemanusiaan itu adanya di agama adanya di dalam tuntunan-tuntunan agama persatuan Indonesia akan sulit kita jaga karena sebab-sebab yang membuat kita cinta kepada persatuan itu juga diajarkan oleh agama dan demikian pula sila keempat permusyawaratan sila kelima keadilan itu semua merupakan bagian dari payung besar yang namanya ketuhanan yang maha esa tuntunan-tuntunan agama nah oleh karena itu anak-anakku para tulab ilm nurul khalil yang saya cintai keberadaan kalian manfaatkan sebaik-baiknya bangun optimisme tuntaskan tuntaskan menuntut ilmu jangan setengah-setengah selesaikan mudah-mudahan semuanya bisa selesai tidak ada yang menikah di tengah jalan mudah-mudahan tuntaskan tuntaskan selesaikan semoga Allah selalu memberikan pertolongan bantuannya kepada kita semua dan juga kepada anak-anakku insyaAllah muwaffaqin mubarakin selalu diberikan taufiq oleh Allah dan diberkahi amin ya rabbal alamin wallahum wafiq wal hadhi ila sabi loroshad semuas salamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh tidak perlu ada pertanyaan cukup sebentar lagi jam oh berapa menit lagi maghrib setengah jam lagi ada satu yang mau nanya satu saja kontol bil Indonesia awal Arabiya awal Maduriya kif kifkum assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh perkenalkan dulu jadi gerogi bisa face to face dengan anda begitu dibilang injil iziah langsung keluar face to face nama saya Haji Abdul Aziz kebetulan saya dulu lahir di Arab Saudi tapi saya orang Indonesia asli pertanyaannya saya sebenarnya ada dua pertama mengenai kebangsaan ikatan santri dengan bangsa Indonesia akhir-akhir ini sudah dimasuki oleh ideologi ideologi yang tidak sepaham dengan yang kita pahami seperti ideologi liberalisme bahkan ekstrim ekstrim dan juga ideologi terorisme langkah kita yang hanya sehari-harinya pegang kitab kuning dan juga bolpen hitek apa langkah kita untuk terus membendung paham-paham radikalisme untuk terus membendung mengurangi angka-angka dan juga nilai terorisme di Indonesia ini tentu saya itu sungguh tidak tega ada pengeboman di mana-mana orang-orang tidak berdosa langkah kita itu hanya memanai kitab saja atau bagaimana apa langkah kita untuk mengurangi dan juga membendung NKRI ini seperti itu Pak yang kedua langsung saja Pak gemetan yang kedua apa saran Bapak ketika kami itu dalam belajar itu tentunya tidak memiliki semangat terus tentu ada daya semangat kami itu terkadang jatuh Pak motivasi Bapak itu untuk semangat kita itu terus maju dan maju itu apa mungkin itu ikhlas Suratul Mustaqim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Syukuran kathiran thank you very much Haji Abdul Aziz yang pertama tentang radikalisme atau terorisme Islam itu ingat Islam itu adalah agama yang di dalamnya itu ada keadilan dan keseimbangan baca Surah Ar-Rahman baru kemudian jadi dalam ayat ini disebutkan keseimbangan itu bahkan sebelum disebutkan bumi ini jadi itu prinsip apa artinya tidak boleh berlebih-lebihan yang disebut tadi terorisme itu berlebih-lebihan satu sisi radikalisme ekstrim yang disebut liberalisme juga berlebih-lebihan ingat wakadhalika ja'alnakum ummatan wasata umat pertengahan nah umat pertengahan itu artinya apa ya umat yang seperti diajarkan oleh guru-guru kita kita hidup dengan baik satu sama lain agama dengan adat budaya yang baik ini kita hidup bersama kita tumbuhkan bersama pemahaman Islam Ahlus Sunnah Wal Jamaah yang kita pelajari di kitab-kitab itulah fondasi dari apa membendung jadi kalau Haji Abdul Aziz tadi mengatakan ini bagaimana kita baca kitab kuning saja bagaimana kita membendung justru dengan memahami tuntunan-tuntunan yang ada itu pada saatnya ketika kita keluar ke masyarakat kita bisa mensyarkan nilai-nilai wasatiyah itu nilai-nilai keseimbangan itu kan doa sapu jaga kita bunyinya apa Haji Abdul Aziz Masya Allah itu doa sapu jaga dunia baik akhirat baik kalau terorisme dunia baik terorisme itu dunia baik tidak hancur jadi segala sesuatu yang melebihi dari batasnya kita kembalikan kepada batasnya jangankan dalam urusan dunia bahkan dalam ibadah pun Rasulullah SAW mengatakan faman rogiba'an sunnati falaisamini kan tahu sejarahnya hadis itu ada sahabat tiga orang yang satu mengatakan saya akan puasa terus tidak akan buka-buka setiap hari puasa yang satu mengatakan saya akan tahajud terus tidak ada tidur yang satu lagi mengatakan saya akan tinggalkan istri saya bikin habis waktu saya begitu Rasul tahu apa katanya siapa orang paling bertakwa di atas bumi ini semua sahabat yang tiga itu mengatakan engkau ya Rasulullah lihat cara saya malam saya tidur tahajud tidur saya tidak pernah puasa terus-terusan hari ini puasa besok tidak dan saya tidak pernah meninggalkan istri saya faman rogiba'an sunnati falaisamini barang siapa yang menyelesihi sunnahku dia tidak termasuk kelompokku termasuk itu terorisme liberalisme itu keluar dari sunnah Rasul tidak pertengahan ekstrik anak-anakku yang kita disini belajar tentang keseimbangan diajarkan oleh para guru kita baca kitab-kitab itu bekal terbaik untuk menghadapi paham-paham yang radikal syaratnya satu suarakan jadi tidak pada tempatnya sekarang kalau istilah kita diajarkan tawadu bukan termasuk tawadu kalau kita melihat sesuatu yang tidak baik yang bisa kita rubah dan kita diam bukan jelaskan jangan gara-gara tawadu terus kita biarkan orang yang tidak berilmu bicara tentang islam rusak akhirnya islam saatnya para santri para alumni semua yang berprestasi yang ada di pondok pada saatnya keluar sampaikan kepada umat apa yang merupakan tuntunan ahlus sunnah wal jamaah yang kedua kendor ya semua kendor semua bisa kendor apa kata rasul segala sesuatu itu ada kencangnya ada lemesnya coba kalau haji abdul aziz kencang terus gimana coba gak bisa bahaya penilaiannya yang lain iya ini kemana pikirannya nana santri tapi gak apa-apa gak apa-apa itu artinya normal ya gak apa bayangkan jadi hikmah Allah segala sesuatu baik fisik kita baik sifatnya fisik pemikiran semangat itu ada likulli syai'in syirotun wafatrah ada kencangnya ada kendornya maka barang siapa yang kendor dalam satu kebaikan ya hendaklah dia arahkan dirinya pada sesuatu yang lain yang baik contoh mutolah capek gitu jangan dipaksa tutup begitu tutup temuin teman kemudian apa olahraga misalnya boleh atau kalau misalnya ngantuk apa lawan ngantuk apa obat ngantuk tidur jadi kalau ngantuk tidur itu sudah sunatullah bahkan rasul pernah marah kepada orang yang mengganggu orang yang sedang tidur tapi juga bukan berarti tolibul ilm abun naum maksudnya kalau sudah wajar kita lelah capek tidur jangan dipaksa kata rasul mata ini punya hak capek dia terbuka dia punya hak haknya apa pejem tidur bahkan untuk supaya mudah kita bisa tidur waja'alna layla libasa malam itu digelapkan supaya bisa tidur coba kalau siang hari matahari terus mungkin tidak bisa tidur apalagi di madura yang panas tapi banyak berkah nah jadi tidak usah dianggap sebagai kesulitan yang namanya kendor begitu kendor terhadap sesuatu alihkan kepada sesuatu yang tidak haram sesuatu yang mubah boleh olahraga main bola kan tidak setiap hari kita harus belajar baca kitab bahkan almuhadathah bicara dengan teman berdiskusi itu juga bagian dari belajar jadi seimbang semuanya Wallahu'alam bisawab begitu Pak Jadul Aziz kencang ada tempatnya kendor ada tempatnya tidak usah merasa susah semuanya tempatkan pada tempatnya yang paling penting ketika kita kendor dalam kebaikan jangan kemudian kebosanan pada sesuatu yang baik itu mendorong kita melakukan sesuatu yang tidak baik capek baca kitab akhirnya lihat teman lagi baca kitab teng telinga jangan tidak boleh jadi arahkan untuk supaya tumbuh semangat baru itu yaitu kepada sesuatu yang lain yang mubah paling tidak yang boleh Wallahu'alam mohon maaf atas segala kekurangan kekhilafan terima kasih atas perhatian semua baik kita doa anak-anakku kita doa awal dengan fatihah fatihah 5 kuriat lah kita niatkan semua yang kita dengar pada hari ini yang baik-baik mudah-mudahan menjadi berkah untuk kita semua duduknya kita di tempat ini membawa keberkahan keberkahan dari guru-guru kita semua dari syekhuna syekh zubair muntasa syekh syekhuna khalil semua terus sampai kepada para ulama berkah dari beliau-beliau semua al-fatihah bismillahirrahmanirrahim alhamdulillah al-rahmadirrahim al-rahmadirrahim bismillahirrahmanirrahim al-rahmadirrahim 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 wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Allahumma j'al jam'ana hadha jam'a mubaraka marhumah wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan mubarakan hasan ma'sumah la tada'alana wala fina wala minna wala ma'ana shakiyah wala matrudan wala mahrumah Allahumma j'al na min al-lazina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana wula'ika al-lazina hadahum wa'ala'ika hum ulul al-bab ya hayy ya kayyum mirahmatikan astagith asih lana syu'unana kullaha wala takilna ila anfusina tarfata'in rabbana atina min ladun karah ma' hayy lana min amrina roshada wah hayy lana min amrina ma'arishun alaikum bil-mumini ra'u parahim fa'intawallahu fa'qul hasbiya allahu la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wahwa rabbul arshil azim sama-sama subhanarabbika rabbil izzati amma yasifun wasalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hadirin sekalian yang kami hormati demikianlah penyampian materi kuliah kebangsaan dan motivasi menuntut ilmu telah kita ikuti dan telah kita semua bersama dan kehadapan yang terhormat Tuhan Guru Bajang Dr. G. Haji Muhammad Zaidul Majidi LCMA kami haturkan terima kasih